Pemirsa jika di desa Pejeng ada nekara terbuat dari perunggu, nah di desa Carangsari ada juga nekara terbuat dari batu padas. Nekara batu ini diperkirakan berasal dari abad 13 hingga 14 Masehi. Wah penasaran seperti apa bentuk nekara batu tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah bentuk nekara batu yang berada di pura-pusa kangen desa Adap Carangsari Petang, Badung. Peninggalan nekara batu ini merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Badung. Terbuat dari batu padas, nekara batu ini memiliki arca tanpa kepala di bagian atasnya dalam posisi duduk bersilah. Selain itu, nekara batu digambarkan memiliki 4 buah kupingan serta garis berbentuk melingkar dengan ukuran nekara 36 cm dan garis tengah 32 cm. Di dalam bangunan pelinggi gedong arca juga terdapat primurti lingga yang sangat disucikan oleh warga desa Adap Carangsari. Diyakini nekara batu di desa Adap Carangsari ini berasal dari zaman sejarah peradaban Hindu-Buddha yang di pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Selain nekara batu juga ada berbagai jenis peninggalan lainnya. Seperti beragam jenis prahmin bangunan, makara, harcaganesa, setambah berupa tiang monolit, hingga lingga yoni yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh para petani subak untuk memohon kesuburan. Berdasarkan sumber arkeolog, pura ini diperkirakan telah ada jauh sebelum penaklukan kerajaan Majapahit atas Bali. Menurut arkeologi itu yang paling diperkirakan zamannya siwa Buddha, abad ke-8. Nah yang lainnya ini seperti menhir, seperti apa namanya, ornamen bangunan, ganesa yang ada, disini lumpang batu, itu menurut arkeologi dan balai cagar budaya Giyanyan, semuanya itu bahannya dari batu. Dari batu, makanya peninggalan ini di dalam Purano disebut dengan peninggalan megalitikum. Megalitikum itu, semua alatnya dari batu termasuk alat-alat pemotong. Menurut penelitian dari arkeologi sekitar tahun 80-an itu masih berapa setahun. Di Pura Pusah Kangin desa adat Carangsari ini juga terdapat peninggalan prasejarah dari era Megalitikum, seperti berbagai jenis menhir, lumpang batu, prahmen arca primitif, hingga prahmen sarkopagus. Dari Petang Badung, Tim Liputan Ainews melaporkan.